Intro Oke, Bang Hotman Ya Katanya dihubungkannya dengan UU ITE Seperti itu Ya Bagaimana reaksi Bang Hotman ketika dihadapkan? Oke, menurut Undang-Undang ITE Yang ada peraturan pelaksanaannya SK SK bersama Kapolri Jaksjago Dan Menteri Kominfo Apabila yang diberitakan itu benar Itu bukan pencemaran yang lebih baik Kalau benar Kalau benar Makanya sekarang Apakah benar atau tidak Masih kita sama-sama bertanya Ada dua pertanyaan kunci Benar enggak warga desa Desa atau apa sih? Warga kampung Pernah mengintip dari lubang angin Ketika dua orang itu Mertua sama itu lagi Apa yang dilihat? Dari lubang angin Katanya waktu itu Pas dilihat tuh Dua orang itu Ibuku sama mantan suamiku Lagi enggak pakai baju Itu sebelum Yang Sebelum penggerepekan ya? Iya Itu yang dilihat? Iya Oke Dua-duanya enggak pakai baju Iya Lagi ngapain itu ya? Gerah Gerah Yang kedua Kemudian Benar enggak ada penggerepekan oleh warga kampung? Betul Itu berapa hari sesudah diintip dari lubang angin? Kurang lebih satu bulan Pak Setelah Satu bulan? Dia hari itu ada pengintipan Sebulan kemudian Karena katanya Tiba-tiba Ada yang masuk ke rumah itu Ibu ya Yang datang itu ibu kan ya Yang datang itu ibu kan ya Akhirnya pernah curiga ya? Iya Di gerebek Ternyata dalam kondisi juga Dalam kondisi Di kamar satu Satu di kamar mandi Iya Tapi enggak pakai baju Gitu Itu yang dijadikan dasar Akhirnya heboh Iya Tapi itu katanya mereka tidak mengakui Karena tidak terbukti secara langsung Terjadi naik-naik nong-nong Iya tapi Tapi kalau sudah buka-buka itu Ngapain? Masa pengen cipak bola buka-buka? Yang aku mau tanya sama Pak Watman Kenapa Pak Watman mau membantu Norma? Iya Pak Watman Apa yang Apa yang enggak adil menurut Pak Watman Tentang yang di alami Norma Ada sesuatu apa yang Watman 9-1 itu adalah untuk kasus-kasus spiral Yang menyentuh rasa kemanusiaan Iya Artinya yang ekstraordinari kasus Karena kita ini kan sudah sama-sama juara lah Gua lagi gua lagi ya Tapi kita kan tidak pernah makan pabrik sama hasilnya kan? Iya enggak pernah Kita pilih satu kan? Kita pilih satu Hasilnya hasilnya Benar Kalau ini kan katanya diduga dua-duanya Makanya ini menarik Nah ini kemudian ada artikel ini Bang maaf Nih kita lihat tuh Rozzy mengaku diminta uang 500 juta oleh Norma Risma Apakah betul? Pada saat itu kan setelah satu hari penggerebekan itu kan ibunya datang ke rumah aku gitu kan Ibunya itu maaf? Ibunya maaf Ibunya saya Ibunya si laki? Ya Berarti mertua kamu? Bilang udah jangan panjang-panjang katanya gitu kan Damai aja itu ma katanya orang siri katanya gitu kan Tapi aku masih diem kan aku masih di kamar Itu kan ngomongnya di ruang tamu Akhirnya aku juga keluar Aku kesel kan maksudnya Kok malah bilang ini ada orang siri gitu Menurut aku Kayaknya nggak mungkin deh warga juga atau tetangga-tetangga tuh sampai ngelakuin hal kayak gitu Kalo cuma ngeliat satu kali Ada kecurigaan misalnya cuma satu kali gitu Dari situ namanya aku marah kan kak Kesel kecewa gitu Sakit hati Aku disitu ngomong ya Waktu ditanya intinya aku mau lanjut atau enggak sama si mantan cuamiku Aku belum ngasih keputusan Aku bilang Mau lanjut atau enggaknya Nanti aku pikirin Kalaupun nanti Mau berpisah Aku mau nuntut dia 500 juta Terucap saat itu Artinya dia mau lanjut atau apalagi kalau cerai Itu berkak dong dia kan Tapi terucap 500 juta tuh Niat betul-betul minta 500 juta Atau hanya sebatas Ngomong doang gitu Kesel aja kak Karena kan aku sakit hati Kok aku sudah nemenin kamu Kok malah disakitin kayak gini Sampai akhirnya rame kayak gini Dan nggak pernah kamu desat terus Mana 500 juta Nggak pernah kan hanya sekali itu doang kan Saya lintas doang kan Iya Apakah ada Ada setor uang mereka Kalau yang 500 juta Aku nggak terima Sama sekali kak Karena ya aku juga nggak tahu kan Itu 500 juta Aku mau nuntutnya kemana gitu Namanya kesel Spontan aja Oke Tapi bang Ini kan yang mengagetkan juga pihak Mantan suaminya Roji sekarang malah yang Menuntut dia kan bang Jadi Jadi Saya dengar katanya Alasan Lapora Pencemarana Bebaik itu Karena katanya Di dalam surat gugatan Surat gugatan cerai Pengacara dia menulis Bahwa Seolah-olah setelah digrebek Katanya di Arak keliling kampung Padahal Padahal enggak Itu yang katanya Itu yang katanya Si cowok itu keberatan Kata-kata di Arak keliling kampung Terus dia bilang Itu kan pengacaranya yang bikin Bukan dia Tapi kalau digrebek Benar ya Benar Makanya Saya udah bilang Apa dia Ya udah Itu kan Laporan suaminya Sudah Saksi-saksi Sudah diperiksa Nanti kau bakal repok Dipanggil sebagai terlapor Saya bilang Sudah waktunya Kau bikin laporan polisi Balik Cuma dia bilang Dia enggak tega Sama ibunya Tapi Suatu saat kau harus memilih Gitu loh Tanya dia Kenapa ragu-ragu Kenapa ragu-ragu Tidak mau melaporkan Kepada Ya kepada mereka Dugaan itulah nih Perselingkuhan Karena kan Kalau misalnya Dugaan perjalanan itu Kan otomatis Dua-duanya harus dipanggilkan Kan itu tetap aja Ibu aku gitu Aku enggak tega Oke seandainya Kamu enggak takut Kalau misalnya laporannya Ini meskipun ada Bang Hotman Ini kita ngomong Ini terburuk lah ya Seandainya Ternyata Jadi tersangka Kalau aku sih yakin Karena aku benar Insya Allah Enggak akan gimana-gimana Tapi Kalau dari pihak sana Terus-terusan Apa ya Kayak Ngelakuin Lapor atau apa Segala macem Itu juga bakal jadi Pertimbangan buat aku Untuk melaporkan Balik Tapi udah lapor Udah lapor Dan saksi-saksi Sudah diperiksa Saya udah bilang Abadiyah Sudah waktunya Kamu Untuk bertindak Secara hukum Soal nanti Apakah dicabut lagi Itu hal lain Gitu loh Ini tadi yang tadi 500 juta Itu termasuk Dianggapan merasaan enggak? Oh enggak dong Ibaratnya Kalau ada datang Kalau ada datang Menanyakan Lu Lu gimana sih Gak usah lanjut deh Terus orang yang ditanya Oke gue gak usah lanjut Tapi syaratnya begini Itu bukan pemerasan Itu persyaratan namanya Persyaratan Itu pun dia hanya Ngoceh sekali doang Nggak ada Tujuan pemerasan lagi pula Kalaupun dia benar Serius minta Itu hak dia Karena dia sudah merasa dirugikan Persyaratan Tapi bukan Pemerasan Benar Oke Tapi saya dengar Maaf benar Betul gak sih Kamu pernah di transfer 95 juta Tambah 55 juta Jadi 50 juta Oh itu memang ada sih Kak Pembayarannya Tunai langsung Itu dalam perangkat Apa dan untuk apa? Waktu itu Awalnya kan yang minta Itu Bapak Untuk mengurus Perceraian Jadi awalnya itu Bapak Minta 50 25 untuk si mantan suamiku 25 untuk emak Gitu kan Nah si mantan suamiku Bersedia Bayar yang 25 Kalau 25 untuk aku Sebenarnya aku gak minta Karena kan sebelumnya Ada sempat KDRT juga Pas perebutan barang Gitu Karena dari pihak Keluarganya dia itu Pengen damai Jadi dia yang Dari pihak kakaknya sendiri Yang ngomong Udah kita ganti aja Uang visumnya Sebesar 2 sampai 3 juta Aku kan gak mau Kata aku Aku gak mau Diuangkan Aku mau tetap Lapor aja Terserah pihak kepolisian Hasilnya gimana Tapi kan dari sana Pengennya damai Segala macem Itu kan rapatnya sampai Itu yang apa Dugaan KDRT Iya Beda lagi sama kasus Gerebek-gerebek Beda lagi ya Oke Tapi kalau Bapak 25 juta untuk apa? Untuk ngurus perceraian kak Minta ke? Ke si mantan suamiku itu Karena kan Kepala udah sakit hati lah Gitu Kalau Bapak kamu udah gak mau lah Kamu sama dia Iya Oke Ini tampaknya ada usaha Untuk itu gak sih Bang? Menutup kasus ini Dengan ditutup dengan uang Sebetulnya Ya orang kalau sudah Mempunyai kelemahan Dia akan berusaha Untuk Agar kasusnya tidak lanjut Itu manusiawi Ya Itu bisa saja Oke Ya Jadi mungkin itu juga lagi Makanya dia kadir-terinya gak jadi kan? Iya Kadir-terinya gak jadi Ya Perceraiannya sudah jadi Kan perceraiannya perlu biaya Ya Sudah selesai Yang belum dia ini Sekarang dia dilapor balik Udang-udang itu Nah sekarang dia apakah Akan melaporkan Apakah akan melaporkan Dugaan Perjinahan Terserah kamu Gitu loh Oke Tapi berarti saya ulangi lagi 50 juta total yang Sudah diterima itu Tidak ada hubungannya dengan 500 Enggak Enggak ada Takutnya ada hubungannya Bang Karena udah 500 Sudah ada yang 50 Bulu misal ya Kata itu di luar Iya di luar Sebenarnya Aku juga minta uang itu Maksudnya melontarkan ucapan segitu tuh Awalnya tinggi kan Mintanya supaya Pihak sana itu gak bisa memenuhi Permintaan aku Supaya aku bisa lapor gitu Sebenarnya tujuan aku tuh kesitu Bukan yang Memeras atau aku pengen Kayaknya mendadak Minta sesuatu yang gak mungkin diwujudkan gitu Lagi pula Kalau seseorang merasa korban Dan minta sesuatu In return Kompensasi Itu bukan Itu bukan pemerasan Itu perseratan Balik ke yang kalimat Iya Oke Biarkan Norma sekarang Istirahat dulu Berpikir lebih demi lagi Habis ini kita akan coba telpon Yang sedang heboh juga Apa? Karena Melinda bisa ditelepon gak ya Atau Bang Hotman ya Mana handphonenya? Nah bisa Oke kita siapin Telpon Mbak Fena Yang kemampuan Terima kasih Kurir pagi Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih